Oke guys, pada video kali ini saya akan membagikan cara untuk mengganti alamat toko di Gopi Merchan Dengan di skip-skip simak video ini sampai selesai Halo guys, untuk mengganti alamat toko di Gopi Merchan caranya cukup mudah Tidak seribat untuk mengganti nomor rekening bank seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Oh iya guys, untuk pembahasan sebelumnya terkait Gopi Merchan juga Silahkan di cek saja untuk videonya melalui link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi video ini Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika kamu berkenan untuk mengklik tombol subscribe Dan juga tombol like, kemudian aktifkan untuk icon loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan ketika saya mengupload konten terbaru Oke guys, untuk disini silahkan dibuka untuk aplikasi Gopi Merchan Kemudian disini silahkan masuk ke bagian toko Pilih toko disini Berikutnya disini silahkan ketuk untuk tokonya Nah lalu silahkan geser ke bawah sedikit Nah disini kita ketuk minta perubahan toko Kemudian disini kita pilih ganti alamat toko Yaitu nomor 2 dari atas Oke guys, untuk disini kita harus melekapi formulir di bawah ini Untuk mengubah alamat dan titik GPS toko anda Yang terdaftar di aplikasi Gopi Merchan Setelah formulir dikirimkan Kami akan membantu mengubahnya dalam waktu 2 hari kerja Mohon kesediaan anda untuk menunggu prosesnya Nah disini ada catatannya Pastikan penulisan alamat sesuai dengan ketentuan berikut Nah disini ada 2 jenis toko ya Jenis toko yang pertama Toko dibangunan yang berdiri sendiri Untuk format penulisan alamatnya Nama jalan, nomor, nama area, dan kota Untuk contohnya Jalan Gunawarman, nomor 41, Senopati, Jakarta Kemudian untuk jenis toko yang kedua Toko dalam grup tertentu Misalnya dalam mal, ruko, hotel, kluster, gedung, komplek perkantoran, apartemen, SPBU, dan kawasan komersial lainnya Untuk format penulisan alamatnya Nama grup, lantai, nama jalan, nomor, nama area, dan kota Untuk contohnya disini ada 2 Plaza Senayan, lantai ground Jalan Gunawarman, nomor 41, Senopati, Jakarta Atau Pujasera, blok S Jalan Dirah 2, Senopati, Jakarta Oke guys, pastikan kamu tahu dulu Untuk jenis toko yang kamu ingin ganti alamat tokonya Berikutnya disini Kita bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini Untuk mendapatkan titik latitude dan longitude Yang perlu dilampirkan pada formulir di bawah ini Untuk caranya Pertama, buka aplikasi Google Maps Kedua, cari lokasi toko berada Ketiga, klik dan tahan ikon pin pada peta Kurang lebih selama 2 detik Hingga muncul keterangan koordinat berupa latitude dan longitude di bagian atas halaman Dan keempat, salin titik koordinat latitude dan longitude ke formulir yang akan anda kirimkan Nah, contoh dari koordinatnya yaitu Disini bisa dilihat ada contoh gambarnya Dari yang saya perhatikan disini Sebelum tanda koma itu adalah latitude Dan setelah tanda koma itu longitude Sekalipun disini untuk angkanya agak tidak pas ya Kurang sesuai Namun, begitulah yang saya pahami Nah guys, untuk mempraktekannya langsung Gimana cara untuk mendapatkan latitude dan longitude ini Saya akan membuka aplikasi Google Maps Nah, sebelum itu Disini saya akan memilih dulu untuk toko Yang akan saya ganti alamatnya Pilih disini untuk tokonya Jika sudah dipilih untuk tokonya disini Ketuk pilih Berikutnya silahkan isi alamat baru dari toko Nah, untuk contoh disini Saya mengambilnya sama seperti yang dicontohkan Yaitu Pujasera Blok S Jalan Birah 2 Senopati Jakarta Kemudian untuk mendapatkan latitude baru dan longitude barunya Silahkan masuk ke aplikasi Google Maps Nah guys, untuk disini Saya sudah membuka aplikasi Google Maps Nah, untuk permisalannya Disini saya akan menggunakan toko yang ini ya Silahkan diketuk di bagian ikon pin yang merah ini Ketuk dan tahan ya Oke, setelah diketuk dan ditahan Di ikon pinnya Maka akan muncul untuk Angka seperti yang di atas ini Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya Untuk angka yang berada sebelum Tanda koma itu adalah latitude Sedangkan untuk angka setelah tanda koma Itu adalah longitude Jadi, silahkan dikopi untuk Angka yang ada disini semuanya ya Oke guys, silahkan diisi Untuk latitude baru dan longitude baru Di formulir yang ada disini ya Yaitu kode yang sudah saya tunjukkan sebelumnya ya Saat berada di Google Maps Kemudian apabila sudah diisi Untuk formulir yang ada disini Langsung klik tombol kirim yang ada disini Berikutnya, silahkan ditunggu saja Untuk jawabannya Dalam waktu 2 hari kerja Jadi guys, itulah dia Cara untuk mengganti alamat toko Di Gopi Merchan Versi channel sharing tutorial Demikianlah video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan apabila ada pertanyaan Tulis saja di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati